Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatau kabeski dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat selalu banyak retipinya dibudahkan segala urusannya dan happy selalu bersama keluarga amin amin Allahumma amin menemani santap sahur di hari ke-15 ini sedikit kisah tentang anak kucing yang terlantar di tengah jalan aku percaya dalam hidup itu tidak ada kebetulan karena semua sudah sesuai dengan takdir cerita malam kemarin selamat menikmati aku jangan lupa habis itu beli rompok aku mendengar suara-suara seperti suara kunti gitu ya pertama aku mikir itu suara kunti tapi berhubung bulan ramadhan katanya setan demit itu kan pada diikat semua pada dirantai jadi mustahil kalau itu suara kunti akhirnya aku dekati suara itu semakin jelas ternyata suara anak kucing aku cari-cari di pinggir jalan aku ketemu sementara mobil lalu lalang butuh mobil itu mobil proyek tol ya jadi mobilnya gede-gede tiba-tiba aku melihat anak kucing sedang jongkok di tengah jalan kebayang gak sih kalau siapa di taprak atau dilintes oleh proyektor bukan cuma jadi kucing geprek kemungkinan besar akan jadi creepy kucing apa pikir panjang aku ambil kucing itu aku pikir semua sahabat atau kabesti para pecinta kucing catwarpers pasti akan sepakat pertama kita selamatkan dulu entah nantinya akan kita lurus atau kita kasihkan pada orang lain atau kita taruh di pasar itu hal yang berbeda yang penting kita selamatkan dulu kucing ini dengan santai kelindas ter sambil aku gendong kucing ini kayaknya menggigil kedinginan juga kelaparan tanya-tanya atau henti-henti aku pikir kalau aku taruh di pasar aku rasanya kasian banget ya kalau aku bawa pulang aku masih tinggal di kontrakan sahabat tau kabesti masih ngontrak kontrakan aku itu gede banget kayak lapangan bola 6x6 meter udah dipotong 2 kamar plus kamar mandi tempat yang tersisa itu hanya 3x4 meter ditambah kucing-kucing aku yang udah besar-besar itu ada 4 ekor dan 3 ekor anak ayam telangi udah tetepnya udah sesok kucing-kucing aja sudah ruang geraknya udah berkurang dan ditambah lagi 1 ekor kucing ini tapi kalau aku buang pun aku gak tega akhirnya kucing ini aku bawa pulang padahal aku tahu di rumah aku tidak punya kitten food apalagi susu untuk kucingnya aku tidak punya sementara kucing ini dalam keadaan menggigil dan kelaparan akhirnya aku kasih SKM aku tahu kucing itu pasti mencret karena kucing itu tidak boleh dikasih susu apalagi susu sapi ya itu akan melukai usus mereka tapi gak ada pilihan lain karena kucing ini lapar akhirnya aku kasih SKM setelah selesai sepertinya dia udah mulai kenian aku coba kenalkan dengan kucing-kucingku yang ada di rumah auto dibully sahabat-sahabat atau KBSD auto dibully bukan diterima dengan baik apalagi bunda ratu si Mira wow nasih hati panjang ke lebar tepatnya bukan nasih hati ya gak suka kadirannya mungkin kalau bisa ngomong itu pergi dari sini gitu akhirnya anak kucing itu mencoba lari minta perlindungan pada King King kabur King juga kabur Ijan agak sedikit mencium kemudian kabur terus anak kucing ini aku masukin ke kandang ayam ternyata dia gak suka takut jadi kucing pelangi menjerit-jerit aja di kandang ayam aku bingung kalau aku masukin ke kamar tidur saat aku tidur takut dia nya kencing atau berak itu pasti ya tapi kalau aku ditaruh di luar takut dia dibully disiksa dan koma dibawa ke rumah sakit akhirnya aku ambil keputusan untuk membawa kucing ini tidur ke kamar tidur tinggi selamat jalan jalan jadi PD kirisan kirisan tidak haha gone apa き saya hanya saya mau saya 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 selamat menikmati belum juga terlelap aku mencium bawa-bawa mencurigakan ternyata benar saja mencret sahabat kucing ini mencret baju saya selimut seprek udah kena semua juga guling dan mantel akhirnya aku singkirkan barang-barang yang udah kena najis aku singkirkan dulu aku sudah gak kuat lagi aku pengen tidur mau tidak mau kucing ini aku taruh di luar dulu karena kalau aku taruh di dalam pasti dia akan mencret lagi akhirnya aku taruh di luar bersama bunda ratu king kuyen dan ijian pas bangun pas buka pintu hadiah mencret kucing sudah ada depan pintu wah ya resiko ya resiko sahabat-sahabat semua pasti tahu resiko itu pasti pasti ada mau gimana lagi setelah beres-beres akhirnya aku kerja berangkat kerja dan kucing ini aku bawa aku mandiin dulu aku takut kucing ini bawa kutu ternyata bersih mestinya kucing usia 2 dibawa 2 bulan itu belum boleh dimandiin ya karena memang daya imunitas kucing itu masih lemah kemungkinan besar kucing akan mati kalau dimandiin tapi berhubung badannya itu penting dengan kotoran mau tidak mau aku mandiin gak cukup cuma direlap dengan tisu basah aku mandiin setelah dikeringin badannya aku balik dengan handuk akhirnya dia tertidur ya mungkin dia capek ngantuk dibuli mencret lemas akhirnya tertidur ya sudah aku biarkan saja nah semoga kucing ini bisa aku biarkan sampai besar ya sebenarnya aku ingin beliin kitten food dan susu tapi sobat aku belum punya uang mungkin besok atau lusa kalau aku punya uang insyaallah aku beliin karena gak tega juga kalau dia dikasih makan makan kucing dewasa tuh kayaknya kurang bagus khususnya belum berukuran untuk mencernanya mungkin ya takut terjadi apa-apa ya itulah sobat sekilas cerita tentang kucing jalanan anak kucing yang masih kecil banget dibuang di tengah jalan sekitar cerita selanjutnya jika kucing ini kuat dan tetap hidup tentu akan menghadiri menghiasi beranda-beranda sobat-sobat semuanya tunggu aja ya cerita selanjutnya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati